Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sri'ala Muhammad Wa ala alihi wa s-subhiyah jema'in Alhamdulillah Kita bertemu lagi bersama Mu'alaf Senyakarta Kali ini Mu'alaf Senyakarta Kedatangan tamu Seorang pendidik Yang insya Allah pada hari ini Hari Rabu Tanggal 10 Rabu akhir Atau 25 Oktober 2023 Insya Allah Tamu kita ini Akan menjadi saudara baru kita Semoga Allah merahmatinya Mari kita ikuti bersama Kenapa beliau ini Ingin bersyahadat Kemudian bagaimana Proses hidayah itu Bisa sampai kepada beliau Dengan mas Arda Jadi Pak Guru Arda Pak Guru Arda Masya Allah Ini Pak Guru Arda Kenal MCI dari mana Pak Arda? Saya tahu MCI itu dari Teman sebenarnya Saya ada teman Itu saya tanya Kalau misalnya ingin Mu'alaf Lembaga mana yang bisa Nah ada dijelaskan beberapa lembaga Yang salah satunya ini Terus saya searching Di Google Terus tahu disini Saya juga dikasih nomornya oleh teman saya Nah itu Kemudian Dapat nomornya Kang Amru ya Kang Amru itu saya WA Terus Saya jadwalkan hari ini Mungkin karena ini Proses yang paling penting itu Syahadat Tapi kita dahulukan dulu Nanti kita sambung lagi dengan Ngobrol-ngobrol Mas Pak Guru Arda Pak Guru Arda Yudha Matara Naga Yudha Matara Ini Y-nya Yohanes ya? Ya Yohanes Mas Harga ini Saya pengennya Mas Harga itu ya? Ya Lihat lebih Enak Belum punya istri? Belum Mas Allah Habis Saya tetap dapat jodoh Amin Mas Harga Ada paksaan Mengulakan Islam? Tidak Tidak ada paksaan Ada yang ngeming-ngeming? Tidak ada Oh tidak ada Masya Allah Murni ini dari hati Lubuk Mas Harga? Ya Murni dari lubuk hati Ya Alhamdulillah Oke Insya Allah Ini karena Bener-bener dari lubuk hati Mas Harga Kita Jalani prosesnya Biar rancar Nanti Mas Harga bisa tajah dari ini dulu Sampai sini nanti nge? Nanti habis itu Sampai ini nge? Sampai sini nanti baru ikutin saya Tunggu Surat pertanyaan memeluk agama Islam Surat pernyataan Surat pernyataan memeluk agama Islam Nomor 10 Sesungguhnya Sesungguhnya agama Di sisi Allah Hanyalah Islam Yang bertahan-tahan di bawah ini Saya Nama Y. Arga Yudha Matara Tempat tanggal lahir Klaten 31 Desember 1993 Alamat Pekerjaan pelajar mahasiswa Agama terdahulu Katolik Dengan penuh kesadaran Dan niat Tulus dalam diri Sendiri Bahwa mulai pada hari ini Rabu tanggal 10 Rabiul akhir 1445 Jirah Atau 25 Oktober 2023 Masehi Yang telah meninggalkan agama saya Terdahulu agama Katolik Dan pada saat ini Saya menyatakan diri Memeluk agama Islam Di hadapan para saksi Dan mengucapkan Dua kalimat sahadat Ikuti saya Ashhadu Ashhadu Ala Ala Ilaha 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 Illallah Illallah Wa ashhhadu Wa ashhhadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Bahwa tidak ada Tuhan Bahwa tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Yang berhak disembah Selain Allah Selain Allah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Bahwa Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Berikut pernyataan saya Selanjutnya saya menyatakan Sanggup dan patut Taat menjalankan Perintah Syariat Islam Semoga Allah Selalu memberikan pertolongan Dan menuju pada kita semua Amin Alhamdulillah 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 Saat ini Mas Arga Resmi Menjadi seorang muslim Ini adalah Kuncinya mas Arga Untuk InsyaAllah Nanti Sampai di akhirat Nanti Amin Sampai disubahnya Alhamdulillah Alhamdulillah Kita tarah fungsi Sekolah Alhamdulillah Sudah dikenakan Kita lanjut ya mas Arga Kita ngobrol-ngobrol Sebentar ini InsyaAllah Boleh kan Nanti ditayangkan Di Youtube InsyaAllah Nanti sebagai Motivasi Dan ini adalah Salah satu Jalan dakwah Semoga Nanti kita Dari obrolan-obrolan ini Ada yang Nyampe Hidayahnya Kepada mereka Jadi tugas kita Menyampaikan Kebenaran Dan Mengajak Sebanyak-banyak Untuk Di jalan kebenaran Ini InsyaAllah Mas Arga Kembali lagi Mas Arga Ini kan Seorang pendidik Nah Ini Awal mula Ini Mas Arga Bisa tertarik Dengan Islam Aktivitasnya Seperti apa Lama-lama Bisa Nyetal Dengan Islam Islam itu Dulunya itu Seperti apa Perjalanannya Dulunya itu Karena Mungkin saya Sekolahnya Negeri terus Jadi Saya banyak Temannya Islam Terus Sejak kecil itu Saya itu Ingat Ada Simbah Jadi Simbah itu Setiap Maghrib itu Kan Lewat depan rumah saya Saya sering ikut Kemajib Mbahnya Muslim Ada tetangga Simbah itu Ada tetangga Berapa Semua Saudara Orang tua Saya Katolik Semua Saudara Saudara Juga Katolik Sampai saat ini Sampai saat ini Masih Katolik Yang Islam itu Dari Simbah Simbah saya Simbah kandung Dari ibu Semuanya Islam Simbah dari Bapak Yang Simbah Kakung Islam Yang Simbah Putri Katolik Jadi Kalau keluarga Besar Banyak Yang Islam Jadi Tidak Masalah Karena Saudara Ada yang Katolik Ada yang Islam Saudara Banyak Yang Islam Terus Om Om juga Mu'alaf Dari situ Kecil SD itu Saya SD itu Setiap Jumat Selalu Ngepel Musola Saya Nanti Ngepel Musola Pernah Ada Satu kabel Itu Di Musola Jadi Ada kabel Lewat Sampai Hampir Kesetrum Saya Dan Teman Teman Karena Kita Kasih Air Anak Anak Biasanya Senangnya Karena Bisa Pelosotan Di Bisa Pelosotan Setelah Nanti Kita Bermain Air Sudah Pas Kita Membersihkan Musola Karpet Itu Kita Keluarkan Kita Jemuh Kita Tebai Itu Nah Dari SD Itu Saya Juga Sering Musikan Musola Sering Main Masjid Kalau Ada Sampai Besarpun Ketika Ada Takbiran Keliring Itu Saya Juga Sering Ikut Membantu Ada Daitul Korban Itu Sering Membantu Mungkin Ya Karena Lingkungan Saya Juga Muslim Teman Saya Juga Muslim Pernah Mengawal Pembaretan Kokam Di Gunung Merbabu Juga Pernah Itu Pernah Itu Pengalaman Saya Bertemu Temu Dengan Orang Orang Islam Disitu Jadi Mungkin Sudah Nyaman Jadi Ingin Hijrah Ke Islam Ada Teman Ustadz Gus Juga Ada Sering Membantu Mempersiapkan Audionya Untuk Pengajian Itu Juga Kadang Mendengarkan Ceramah Ceramah Ini Kok Bisa Tadi Kok Bisa Membantu Ustadz Gimana Ceritanya Ya Karena Banyak Teman Ya Banyak Teman Diazaki Teman Itu Kalau Saya Membantu Itu Tidak Melihat Dari Sisi Siapa Dia Mau Itu Dari Kalangan Apapun Namanya Membantu Itu Juga Tidak Ada Alasannya Tidak Bisa Alasannya Karena Ini Bukan Kaumku Aku Tidak Bisa Membantu Itu Bukan Alasannya Seperti Itu Saya Kalau Membantu Tidak Melihat Background Siapa Yang Saya Bantu Kita Ikhlas Membantu Ya Sudah Kita Bantu Semasa Kita Tidak Bisa Membantu Ya Mohon Maaf Jadi Jadi Ini Juga Sering Nyiapin Apa Nyiapin Apa Ini Membantu Ya Kadang Kalau Sebuah Pengajian Ada Sound Sistem Dan Sebagainya Itu Saya Membantu Mempersiapan Sound Sistem Membantu Teman Jadi Belum kerja Juga Di Sound Sistem Atau Gimana Atau Punya Sistem Sistem Kerja Enggak Sih Cuma Seneng Aja Di Sound Sistem Jadi Kalau Teman Ada Ibarat Ada Tanggapan Itu Sering Ikut Jadi Temannya Ada Yang Punya Sistem Saya Sistem Sistem Saya Sering Main Sering Ikut Terus Kenal Kenal Dengan Pengajian Dan Sebagainya Sering Membantu Kalau Saya Ada Waktu Luang Saya Membantu Jadi Job Job Sering Di Pengajian Pengajian Ya Tidak Sering Sih Tapi Ada Beberapa Di Pengajian Dan Mengikuti Saya Saya Teman Teman Saya Banyak Yang Islam Jadi Mungkin Bergaul Saya Itu Juga Banyak Ke Teman Teman Yang Islam Kalau Main Sama Teman Teman Ini Itu Jadinya Mungkin Nyaman Jadi Ingin Dijerah Ke Masya Allah Kemudian Mas Arga Ini kan Sebagai Pendidik Pengalamannya Mas Arga Ini kan Di SD Negeri Ya Pengalaman Mas Arga Sendiri Di dalam Dunia Pendidikan Itu Gimana Sebesar Seberapa Besar Mempengaruhi Keputusan Mas Arga Untuk Menjadi Seorang Ma'alaf Ya Saya Ada Sebagai Perhatinan Ketika Anak-anak Yang Masih Usia Kecil Itu Mengambil Air Wudhu Itu Banyak Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Saya Pernah Baca Mungkin Wudhu Itu Harus Urut Ya Ada Urutannya Dari Tangan Terus Apa Kumur Kumur Itu Ya Kumur Terus Hidung Hidung Dulu Terus Habis itu Kening Baru Muka Sampai Kebelakang Sini Dan Itu Yang pernah Saya baca Itu Tiga Kali Tiga Kali Sampai Kuji Tangan Sampai Sikut Sini Terus Sampai Lutut Terus Sampai Segini Itu Anak-anak Itu Tidak Jadi Kancing Baju Lengan Panjang Itu Masih Disini Jadi Tidak Benar Saya Memberitahu Memberikan Bimbingan Ke Anak-anak Ayo Udunya Yang Benar Padahal Mas Mas Katolik Jadi Kurang Afdol Kalau Ngajari Kok Tidak Memeluk Islam Mengajari Kita Sebagai Pendidikan Kalau Mendidik Anak Kita Sungguh Sungguh Tidak Setengah Setengah Kalau Mungkin Di rumah Monggo Kalau Di sekolah Ketika Ada Pembelajaran Ibadah Agama Itu Kita Mengajarkan Sebaik Mungkin Tidak Hanya Asal-asalan Jadi Dari Simple Wudhu Itu Kita Mengajarkan Anak-anak Untuk Melakukan Dengan Benar Ya mungkin Dari Situ Saya Ngajari Kok Tidak Memeluk Islam Kurang Mantap Kalau Sudah Islam Kita Ngajari Wudhu Mungkin Saya Belajar Lagi Wudhu Yang Benar Itu Seperti Apa Itu Nah Nanti Bisa Memimping Anak-anak Lebih Lebih Maksimal Dari Pergaulan Dari Kecil Kemudian Teman-teman Banyak Yang Muslim Kemudian Banyak Membantu Ustadz Kegiatan Kegiatan Jadi seorang Pengajar Mas Arga Ini Kliknya Menjadi Panggilan Hati Mantap Sampai Dari Usia Kecil Hingga Saat Sudah Dewasa Sebagai Seorang Pengajar Ya Kliknya Mungkin Baru Beberapa Waktu Yang Lalu Karena Dulu Kalau Masih Kecil Masih Sekolah Itu Kadang Belum Mikir Belum Kita Ketika Masih Usia Sekolah Masih Usia Beledikan Kadang Kita Tidak Bisa Mencernang Tidak Bisa Mengkaji Kalau Kita Sudah Dewasa Mungkin Ada Pertimbangan Nanti Kalau Dari Kecil Hanya Ikut Ikutan Takutnya Nanti Ibaratnya Malah Bolak Balik Pindah Pindah Itu Nanti Malah Tidak Baik Ketika Kita Sudah Benar Benar Dewasa Benar Bisa Mempertimbangkan Sudah Bisa Mengkaji Mana Ambil Itu Saya Putuskan Hari ini Sebenarnya Dari kemarin Cuma Saya Masih Mempersiapkan Cetak Foto Dan Sebenarnya Hari Apa Ya Itu Saya Menghubungi Itu Kalau Bisa Ya Mungkin Sore Atau Apa Kemarin Sore Tapi Nanti Takutnya Kalau Sini Kantor Atau Ada Jam Kerja Juga Ya Saya Mungkin Besok Siang Aja Saya Putuskan Hari Rabu Ini Tanggal 25 Otabur Ini Saya Membuat Janji Dengan Yesen Malaf Senteri Alhamdulillah Perjalanan Yang Luar Biasa Dari Mas Arga Karena Banyak Aktifitas Dengan Jalan Jalan Hidayah Itu Banyak Mas Banyak Jalan Hidayah Insyaallah Kemudian Ini Mas Arga Belajarnya Sudah Belajar Al-Fatihah Sudah Pernah Belajar Al-Fatihah Saya Sebenarnya Sering Mengatakan Mas Cuma Ketika Tidak Ada Saksi Dan Mungkin Ini Legalitas Kalau Surat Baca Surat Al-Fatihah Sudah Apal Pernah Belajar Cuma Ini Betul Apal Enggak Coba 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 Awalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Armanirrahim Malik Yaudin Iyakan Abudiyakan Asda'im Iyidina Sirotol Musta'qim Sirotol Latina Alhamdulillahirrahim 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 Amin Ya Kurang lebih lah Untuk belajar Insyaallah Ya Amin Untuk Surat Apa Pernah belajar? Pernah mengabar? Dulu SD itu Karena Guru tidak tahu Saya pernah ikhra Cuma Tidak Pernah saya Adalami lagi Ikhra Itu sudah sampai Tiga Pak Jadi Pelajaran agama Itu Saya selalu mendapatkan Nilai 80 sampai 90 Yang kasih nilai Guru agama Islam Ya Guru agama Islam Karena Saya nulis Ikhra Ikhra Jadi Aba Tasa Zah Haho Itu Saya nulis Saya nulis Dinilai kan Kalau anak SD Kelas 1 Biasanya tahapnya Sampai situ Saya nulis Di rumah Itu ditanya Sama orang tua Pak Kamu dapat nilai Seperti ini Itu Ngapain Seperti ini Kan kita Anak SD Saya belum Belum Mungkin Belum paham Agama itu Apa Saya agamanya Apa Itu Saya juga Enggak tahu Terus Dari situ Orang tua Bilang KSD Bahwa Saya itu Agamanya Katolik Saya tidak Menuruskan lagi Jadi Baru sampai Itu Kelas berapa Itu Masuk Masuk awal Kelas 1 Itu Mungkin Karena Adanya Saya di kampung Itu Mayoritas Muslim Cuma Saya Paling Salur Dengan Kampung Saya Karena Mereka Tolerannya Tinggi Sekali Toleransinya Tinggi Sekali Jadi Di tempat Saya itu Juga Banyak Beberapa Katolik Nah Mereka Tidak Masalah Dengan Adanya Itu Saya Sangat Selalu Sekali Di Kampung Saya Itu Kampung Yang Sangat Toleransi Dengan Agama Apapun Ya Mungkin Dari Itu Jadi Saya Sudah Berpikir Bulat Sudah Berpikir Matang Karena Sudah Sudah Menginjak Usia Yang Sangat Dewasa Saya Bisa Memutuskan Insyaallah Alhamdulillah Berarti Selepas ini Mas Arga Nanti Mandi wajib Ya Oh Iya Mandi wajib Itu Dinyatin Nanti Wutu Wutu dulu Sebelum Wutu dulu Kemudian Mandi Mandi Seperti Biasa Semua Dari Sini Kanan Dulu Semuanya Tiga Kali Kiri Tiga Kali Untuk Dulu Dinyatin Tapi Bundinya Di Luar Kalau Nggak ada Di luar Bundinya Di dalam Tapi Sebelum Masuk Dinyatin Bismillahirrahmanirrahim Mau Mandi Besar Setelah Syahdat Oh Untuk Mandi Habis Mandi Nanti Untuk Lagi Biar Lebih Cari Amannya Jadi Jangan Sudah Mulai Sekarang Sudah Diwajibkan Menjalankan Sunat Berarti Nanti Shulat Berapa Rukat Tiga Empat Empat Kalau Tiga Maghrib Subuh Empat Subuh Dua Oh Ya Subuh Dua Dua Empat Tiga Empat Ada Teman Yang Paling Ada Jadi Nanti Teman Banyak Nanti Teman Satu Kantor Ada Teman Di Rumah Ada Nanti Untuk Itu Banyak Yang Masya Oke Insya Allah Seperti itu Mas Arga Nanti Berarti Habis Ini Jangan Mandi Wajib Kemudian Sholat Tuhur Ya Sholat Sunnah Dulu Tidak apa-apa Tadi Sholat Tuhur Empat Rukat Kalau Belum Bisa Nanti Biar Di Imam Temannya Oh Ya Tapi Kalau Sudah Bisa Tadi Tadi Cetak Caranya Oh Sebentar Ini Dari Wala Sentar Jakarta Ada Bingkisan Ini Masya Allah Kemudian Insya Allah Ada Buku Ikhro Juga Insya Allah Nanti Bisa Belum Belum Tuntas Kan Belum Nanti Belajar Lagi Baru Sampai Berubah Insya Allah Tapi Tidak Diamalkan Jadi Lupa Ini Ada Al-Quran Terima kasih Insya Allah Juga Ada Zakat Mal Disini Terima kasih Alhamdulillah Rambut Al-Amin Kita Tentu Dengan Doa Julah Semoga Karena Doanya Orang Yang baru Mu'al Itu Kan Dengan Nol Dosanya Nol Masya Allah Jadi Ijab Bismillah Allah 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 Snih Allah Yudha Matarah Keberkahan Hidupnya Kelancaran Dalam Menuntut Ilmu Dan Berikanlah Beliau keistimewaan dalam dipermudahkan dalam belajar Islam dimudahkan dalam menghafal setiap ayat-ayatmu Ya Allah dan dimudahkan dalam mempelajari sholat dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran dan dimudahkan dalam menjalankan ibadah-ibadah sholat 5 waktu Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah lancarkanlah rezeki mas'arga setelah menurut Islam ini dan jadikanlah mas'arga ini salah satu wasilah kepada keluarga-keluarga beliau yang masih non-muslim sehingga juga mendapatkan hidayah darimu Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Allahumma fili wali-wali daya warhamu makamah ya Allah Rabbana hablanam aswajina wa duriyatina prata'ayum wajanam Rabbana adina fid dunya hasana wa filah roda'asana alhamdulillah 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 teman-teman ma'alaf sendirian jakarta yang pun berada doakan mas'arga ini ya nanti belajarnya dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian melalui mas'arga ini setiap orang itu ada kewajiban untuk sebenarnya berdakwah ya iya tapi semampunya dengan intinya dengan anak yang baik insya Allah dengan seperti itu akan memberikan apa ya hidayah juga kepada orang yang lain seperti itu semoga bapak ibunya keluarganya juga mendapukat hidayah insya Allah dan semoga mas agak cepat dapat judul juga ini amin ya Allah ya Allah ini teman-teman terus dukung ma'alaf sendirian jakarta selama ini terima kasih atas dukungannya juga atas doanya dan mari kita saling men-support satu sama lain untuk saling menyebarkan agama istam ini agar lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang terselamatkan dunia dan akhirat terima kasih dari kami ma'alaf sendirian jakarta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas harga mungkin ada menurutnya lagi gak apa-apa gak sakit oh ya nanti kalau ada menurut lagi mau disampaikan gak apa oh gak ada gak ada